Halo, kenakan nama saya Nicholas dengan min 12.12.0.0.51. Saya merupakan faktikan dari faktikum tiba-tiba blok B, kepen, keteran, dan keren rata. Di sini saya akan membahas salah satu aplikasi penelan dari kebuku, yaitu penambahan, add-land-dipool pada radiator.clane sebagai jet anti-buku pada radiator mobil. Yang pertama, dari aturkuan adalah jet anti-buku yang dibuat akan mencampurkan cairan eklan glicol dalam akwadis di atas, dengan perbandingan tertentu terkait menikmati mana kendaraan bisa pakai. Eklan glicol merupakan senyawa yang dapat dibuang lengkap sebagai polyacol untuk wajah cair yang tidak berwarna kental dan merasa manis. Serta memiliki tipe dilih 198 derajat tersius dan di tipe beku dengan 11,5 derajat tersius. Kemudian, di bawah ini merupakan reaksi pembuatan nataline glicol. Kemudian, kenapa sih digunakan air aturkuan sebagai air aturkuan kenapa tidak air biasa saja? Sebenarnya, air biasa saja termasuk sebagai kulen atau cairan beningin. tetapi, air hanya memiliki tipe nolong-nolongen telur sesius yang mengharapkan kerajaan dan kemalihan yang terlalu sedih. Air ini juga digunakan pada suhu yang sangat dingin seperti pada benua reta. Yang suhunya mencapai di bawah perintangan nolongenya sesius. pada akhir tahun. dimana jika digunakan air selan tersebut akan memboku dan membuat mesin akan rusak beda halnya dengan mediatra terkulan, mediatra terkulan memiliki titik di diri di bawah dan juga memiliki hasil anti-buku dan dapat penumpukan ikutnya dapat kita lihat perbedaan penggunaan air biasa dengan mediatra terkulan yang pertama mediatra terkulan tak mudah membuat mesin bertarat seperti yang jelaskan tadi adiatra terkulan memiliki hasil anti-buku sehingga pada suingin radiatra terkulan tidak memelukur dalam sistem mediatra yang ketiga radiatra terkulan tidak menimbulkan mendapat dalam sistem mediatra selanjutnya air, air hanya digunakan sebagai campuran radiatra terkulan air masih banyak mengambil kotoran dan mengendap dalam sistem mediatra air juga dapat menimbulkan karat pada mesin serta tidak memiliki hasil anti-buku seperti radiatra terkulan next, metode cairan pendingin atau penggunaan radiatra terkulan rata yang pertama cairan pendingin dibompok ke bagian silinder kemudian cairan tersebut memindahkan panas melalui fitlah katup, termostat yang akan tersebut otomatis seperti asuh 90 derajat celcius rata yang ketiga udara panas dibawa cairan pendingin radiatra terkait neteng rata yang keempat setelah itu dibuat ke radiatra or untuk pendinginan yang kemudian kipas radiator akan menimbulkan udara sejuk bertabung radiatra or untuk maat rata yang terakhir setelah suhunya turun cairan pendingin outlet kembali kemudian prosok pendinginan juga dari awal seperti sebelumnya kemudian hasil dapat dilihat dari tabel dan grafik yang disajikan dari waktu yang diambil 5, 10, 15 min dapat kita lihat grafik tersebut perbandingan penggunaan pasir kulan dengan air dimana dari gambar tersebut efektivitas radiator penggunaan kulin lebih baik daripada air dan juga lebih tinggi dimana kita lihat variasi yang digunakan dari mid-subisi kekuan dan pre-store kemudian semakin kena tigitunya kulin yang digunakan maka yaktivitas radiator makin tinggi juga sekian dari saya kurang lebihnya mohon diumahkan terima kasih terima kasih selamat menikmati